teman-teman self-love itu dinamis teman-teman dan ini itu sepanjang kita hidup jadi gak ada target untuk kita self-love, kayak sebulan kita self-love, terus habis itu drop nih, kita kan di kehidupan kan dinamis ya kadang kita merasakan semen, kadang kita merasakan sedih, ada peristiwa sedih terus kita gak drop nih, terus kita bilang ah self-love, kok gak berhasil gak gitu teman-teman ceritanya kayak gitu percaya, jadi self-love itu dinamis, ketika kamu merasa yaudah kamu, oke aku perlu nih self-love, oke aku perlu melakukan aktivitas self-love lagi nih, jadi ini dinamis sama teman-teman dan ini tubuh, jadi bukan sesuatu yang apa ya yang harus satu tahun self-love terus, enggak, jadi ada dan self-love itu membantu kita untuk bertahan di kehidupan itu memang payah, kayak gitu kemudian self-love itu untuk setiap individu ya, tadi saya saya kehidupannya kayak gitu ya teman-teman sudah terima kasih baik, jadi untuk self-love sendiri itu kalian harus apa namanya, menerima diri kalian sendiri kalian tahu bagaimana kalian menghadapi diri kalian dan bagaimana kalian mengatasi diri kalian ketika kalian lagi down nah langsung aja nih Kak, karena kita pertanyaannya banyak banget langsung aja kita ke pertanyaan dari Anastasia Kak izin bertanya, gimana nih biar kita sejujur sama diri sendiri kadang udah percaya diri banget Kak, kalau bisa pun sesuatu hal sesuatu hal, tapi gagal dan saya buat nama apa sih Kak Anastasia iya Anastasia oke, terima kasih pertanyaannya Anastasia gimana caranya gimana caranya untuk menyadari untuk biar kita bisa jujur sama diri sendiri karena terkadang kita udah percaya nih kita bisa, tapi pas gagal tuh jadi payah banget sih gue kayak gitu Kak, gimana cara ngatasnya nah itu tadi masuk berarti ke perlu kita memahami diri kita sendiri temen-temen kita perlu terima dulu nih perlu terima dulu oke, saya gagal oke misalnya gagalnya di bagian bagi Anastasia mungkin dikasih contoh yang lebih spesifik gitu oke, misalnya gini ya gagal masuk senam PTN misalnya gitu gagal terus habis itu oke, kita gagal diterima dulu diterima dulu kita gagal dan gak ada manusia yang sempurna itu pun kita kita pun juga gak sempurna oke, kita gagal udah, diterima dulu aja temen-temen diterima gak usah ditolok gak usah ya kan gagal kenapa kan aku udah belajar aku udah udah ikut apa namanya timbel di lain-lain mana, dimana-mana gitu ya tapi kamu katanya gagal gitu ya udah itu terima dulu temen-temen gagal oke, gagal diterima dulu diterima dulu oke, saya gagal diterima dulu kemudian terus kalau temen-temen rasa sedih temen-temen rasa marah katar sesuduh dibahasannya psikologi itu katar sesuduh keluarin dulu mau manis mau coret-coret kertas pakai bolken pakai spidol mau ini yang sehat ya temen-temen katar sesudah-sehat itu ada yang semacam dan itu tidak menyakiti orang lain atau dirimu sendiri kayak gitu mau nangis mau teriak teriak di kolam renang atau mumpulin bantal gitu keluarin dulu rilis dulu emosi negatif kemudian sekali lagi ke dirimu dan difikir ketika kita mengeluarkan emosi negatif kita udah mulai netral kemudian kita bisa berpikir lagi oh kenapa ya aku gagal kemarin gitu yang kita diterima ya kita udah kita udah naik meningkat nih meningkat terus kita sudah berhasil emosi berarti sudah sudah sabil kemudian kita bisa berpikir dan logis kenapa ya aku kemarin oh mungkin aku masuknya ke ulurubang ketiga misalnya gitu mungkin aku belajarnya ada yang aku lewatin kayak gitu aku lewatin jadi waktu ngisi soal waktu ngisi soal yang itu gak aku baca gitu mungkin aku di bagian ini aku gak merhatiin gitu atau mungkin memang ya gagal aja gitu kita gak disitu gitu kita gak di kita gak di apa ya gak di kita gak porsinya disitu kita porsinya disitu kayak gitu oh oke setelah itu apa yang kita melakukan pastikan ketika kita gagal kalau itu bisa dicoba lagi coba lagi gak apa-apa masih ada besok masih ada masih ada kesempatan jadi maafkanlah jadi teman-teman sendiri jangan berpikir langsung general aku tidak berharga aku aku tidak bermanfaat enggak teman-teman teman-teman berharga cuman gak teman-teman segini ya teman-teman segini kita bayangin teman-teman segini kita sebagai manusia tapi kegagalan itu ada disini kecil kayak gitu kecil disini nah teman-teman masih banyak yang bisa teman-teman olah di luar kegagalan kecil itu dan itu bisa menjadi hal positif untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman lagi untuk self-love lagi nah itu tadi ada tujuh cara itu tadi bisa terus dilakukan dilakukan secara terus-menerus kayak gitu gitu teman-teman kemudian apalagi bisa tujuannya apa lagi ditata ulang lagi gitu yang penting jangan menyalahkan diri terlalu berlebihan itu adil untuk diri kita sendiri kayak gitu oke baik jadi oke jadi kita tuh harus riwayat diri kita sendiri kita tuh punya kapasitas kita buat ngebanding-bandingin diri kita kalau kita emang gak bisa mungkin ya emang itu belum belum jalan kita gitu belum harus belum sesuai dengan kapasitas kita mungkin kita bisa gak bisa ya di A nih mungkin kita bisa aja di B jadi tuh jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal seperti itu terus ada lagi pertanyaan ini kak ini mungkin sedikit melenceng dari self-love ya kak karena banyak juga pertanyaan tentang bunuh diri jadi aku takut aku menjawab dong bukan menjawab sih menyampaikan ya bagaimana sih kak cara menghindari pikiran untuk bunuh diri saat ketrigger terkadang susah dari adanya pemikiran seperti itu karena ada konflik dengan keluarga ataupun termani terima kasih seperti itu kak gimana sih caranya biar kita tuh gak ketrigger agak bunuh diri gitu kak oke terima kasih pertanyaannya kalau ini saya kotok ID pernah bahas juga di feed instagram di konten instagram sama ada di website saya kotok ID teman-teman bisa bisa kunjungin website dan instagram saya kotok ID tinggal dicari aja di instagram dan itu udah ada artikel bisa di link ring artikelnya dan ada juga pembahasannya di feed tapi yang disini saya bisa sampaikan adalah teman-teman merasa ingin bunuh diri dan merasa itu ada konflik gitu ya yang teman-teman bisa adalah rilis dulu perasaan itu dengan P3K dan ini memang gak dianjurkan teman-teman teman-teman yang mungkin oh emang caranya gitu gimana rasanya jangan ya teman-teman ini yang untuk teman-teman aja yang memang lagi struggling untuk bunuh diri gitu merasa bunuh diri karena kondisi merasa bunuh diri itu gak nyaman sama sekali dan jangan sampai teman-teman yang belum sampai itu berpikiran kesana oke nah teman-teman yang tadi ingin bunuh diri gitu langsung ini ambil es batu teman-teman ambil es batu kemudian teman-teman teman-teman dikencang gitu itu itu sama rasanya ketika kita ketika teman-teman kalau berpikiran menyakit diri sendiri atau segala macam itu sama rasanya dengan ketika kita menyakit diri sendiri tapi pakai es batu itu gak menyakitkan maksudnya kita gak sampai berdarah kita merasakan perasaan itu dan untuk untuk ketika bunuh diri itu gak semata-mata langsung bunuh diri merasa bunuh diri ya teman-teman itu ada ada tar belakang tar belakang yang itu masih mulus kita untuk bersikap self-harm atau untuk memikir bunuh diri jadi itulah gunanya kita self-love teman-teman itulah gunanya kita menerapkan self-love karena ketika kita sudah menerapkan self-love dengan baik kita bisa memahami diri kita sendiri kita bisa mengungkapkan apa yang diterasakan kita bisa makan good good self-care dengan baik dan lain-lain insya Allah ya teman-teman dan ini memang jadi kita berkurang dari perasaan untuk menyakit diri sendiri karena kita sudah mencintai diri kita sendiri kayak gitu teman-teman rasa utuh dan penuh tentang diri kita sendiri jadi kita gak perlu untuk menyakiti diri kita sendiri karena apa ya karena ya semua orang sempurna begitu pun lingkungan kita begitu pun orang tua kita yang kita sebagai orang dewasa diperlukan adalah kita memilih perilaku yang sehat untuk diri kita sendiri dan kita memutuskan bahwa oh orang tuaku misalnya orang tuaku padaku memberikan dampak yang buruk sama tapi begitu juga pasti pasti ada yang berbeda cuma kita terlalu umum melihat perilaku yang tidak kita sempat di maafin dan kita mulai mengolah diri kita sendiri oh itu pasti nyaman buat aku ya sudah aku makan aku menerima aku gak akan seperti itu untuk anakku perlaku aku gak akan seperti itu kalau untuk ke temanku perlaku ya sudah jadi ketika kita self love teman-teman percaya percaya self love di 800-900 kita gak akan masuk ke fase-fase sampai ingin diri kalaupun masuk teman-teman kita akan kita kembali sama self love kita kalau memang akhirnya pada teman-teman sudah sampai ke tahap seperti itu carilah bantuan carilah bantuan karena ini gak gak apa ya gak sesuatu bukan sesuatu yang komedi gitu bukan sesuatu yang lelucon kayak gitu kok bisa ya kok kayak gitu ya enggak carilah bantuan teman-teman dan banyak di luar sana psikolog psikiater konselor yang bener-bener mau bantu teman-teman kayak gitu gitu teman-teman gitu kak reka oke kak maaf sebelumnya karekanya sedang ada gangguan jaringan jadi Sarah di backup oleh saya sebelumnya saya Gita diberi sama dari BEM kalau saya kasih IPB juga terima kasih kak Sarah untuk jawabannya ternyata trigger untuk guni diri juga ada tipsnya gitu ya kak es batu di salah satunya yang beritakan ya salah satunya jadi es batu to the rescue oke selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi kak Sarah izinkan saya menanyakan kembali ya oke ini ada dari salah satu peserta kita di Surabaya bertanya untuk self-mentality kapan saatnya seseorang harus ke psikolog dan kapan harus ke psikiater jadi mungkin kebaikan dari kita juga peserta mungkin teman-teman banyak yang bingung juga bedanya psikolog dan psikiater itu apa sih dan tadi yang dinyatakan oleh salah satu teman kita juga kapan kita harus datang ke sana terima kasih kak oke next question buat teman-teman jadi memang awalnya dulu ya psikolog sama psikiater nah ini di site otok ID lagi udah ada teman-teman jadi teman-teman bisa akses juga untuk membaca terlupa follow site otok ID ya sekalian promosi ya untuk menengkapkan informasi kesempatan kita bedanya adalah psikolog itu profesional yang yang dari asal psikologi profesi psikologi klinis kayak gitu ada perusahaan kayak gitu itu psikolog kemudian untuk menerapi teman-teman psikolog orang bapak psikolog ibu-ibu psikolog ini memberikan psikoterapi teman-teman jadi memang ada assessment seperti psikologi klinis assessment terus kemudian memberikan terapinya itu dengan psikologi gitu disini itu mati juga nah kalau dari psikologi klinis dari dokter umum sekolah dokter umum kemudian masuk ke spesialis jiwa kesehatan jiwa kesehatan jiwa nah untuk memberikan treatment ya memberikan obat teman-teman jadi biasanya ketika kita sudah masuk ada klien-klien atau pasien-pasien yang 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 mental yang perlu dibantu dengan psikolog dan psikiater itu jadi psikolog sama psikiater itu bekerja sama jadi diberikan obat dulu sampai memang benar-benar stabil secara emosi kemudian secara kognisi juga bisa diajak berbicara diajak berproses kemudian 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 adaptasi kehidupannya seperti sekolah kayak gitu psikoterapi jadi biasanya psikoterapi itu kayak gitu nah kemudian masih dilakukan treatment gitu nah terus pertanyaan kedua kapan sih psikiater kapan sih perlokasi kamu sudah mulai merasa saya vlog misalnya merawat kita mental kita ada banyak faktor dan ada banyak dimensi kenapa kita misalnya merasa gak nyaman nah jadi sampai menghambat ke aktivitas kita sehari-hari kayak sekolah malas terus sekolah malas kegiatan sama sama seharian kita sehari-hari makanya perlu adanya self-awareness kita mengatahui kita sendiri boleh udah beda banget sekolah malas mau makan malas atau makannya banyak terus produksi produktif kita jadi menurun sangat terima kasih Tuhan Tuhan tunjukkan padaku langkah untuk maju untuk memukir untuk memukir memukir sejarah kayu mahasiswa nanti pada akhirnya tuh psikolog atau psikiater itu bakal mengarahkan oh kamu tuh harusnya kekolog atau kamu tuh harusnya ke psikiater itu gak apa-apa kan gak atau gimana sebenarnya ini yang paling dekat disitu mana apa gitu kebutuhan kita misalnya ada psikolog misalnya ada psikiater ada psikiater tapi teman-teman sadari bahwa memang psikolog sama psikiater itu bisa bekerjasama dengan bekerjasama dan ini ketika kita mengalami gangguan keselahan mental kemudian psikolog dan psikiater memang diperlukan untuk obat itu efek efek kesembuhan itu lebih tinggi daripada kita yang hanya ke psikolog atau hanya ke psikolog kayak gitu jadi ketika misalnya kita ke psikolog kemudian biasanya berapa sesi jadi memang ini kalau psikolog teman-teman ketahui juga bahwa enggak yang satu hari selesai itu karena memang itu perlu ada prosesnya tapi pun juga ada prosesnya enggak yang sehari kayak ketok magic gitu langsung aku bahagia gitu enggak jadi itu prosesnya kayak gitu mungkin teman-teman ketika bisa bilang aku perlu enggak ya bu pak ke psikiatra juga bisa tanyain juga enggak masalah kalau biasanya psikolog kalau melihat assessmentnya oh kayaknya perlu nanti pasti diarahin iya juga perlu ke psikiatra tapi nanti tunggu ke psikiatra juga gitu saya perlu enggak ya ke psikolog enggak 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 masalah teman-teman dan ini kami profesi-profesi psikolog dan psikiatra itu memang sudah memiliki untuk sama-sama bekerja sama kesehatan mental begitu oke masih berkelanjutan tentang psikolog dan psikiatra tadi saya lupa siapa yang nanya dia itu sudah pernah ke psikolog atau psikiatra tapi dia udah ngerasa udah enakan gitu tapi terkadang juga tiba-tiba dia ngerasa down lagi gitu itu tuh kalau pas dia ngerasa udah lepas udah nyaman sama dirinya sendiri itu masih perlu pantauan psikiatra atau psikolog lagi masih perlu ke konsul lagi atau ya sudah udah nyaman sama dirinya kayak udah ngerasa sehat gitu atau gimana berkelanjutan sampai akhir itu tergantung dari psikolognya biasanya akan ngomong kayaknya kamu sudah misalnya udah selesai ya dari pengalaman saya melihat psikolog-psikolog itu dan saya juga belajar jadi udah kayak sepertinya kamu udah selesai nih treatmentnya kayak gitu ini treatment jadi biasanya ada ada pembicaraan dari psikolog sendiri punya satu perilaku yang disarankan oleh psikolognya kayak gitu jadi jangan lupa perilaku baik yang sudah terjadi dilakukan terus-terus kayak gitu dan self-love ini salah satu dasar yang bisa kita lakukan kayak gitu yang paling bisa kita lakukan dari se-simple seperti kayak tadi self-love itu bisa juga untuk merawat kita sendiri jadi self-love ini kenapa penting teman-teman karena itu dasarnya kita untuk mencinta diri kita sendiri dan ketika kita sudah self-love dan tadi saya kasih saya kasih ini ya penelakanan bahwa self-love ini proses selama kehidupan kita kita sudah self-love teman-teman indikasi kita untuk masuk ke kondisi yang sangat berat ke kondisi psikologis yang sangat struggling itu rendah teman-teman jadi kita mampu lebih tangguh kita lebih tangguh untuk 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 menghadapi atau untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang misal memang ada kondisi-kondisi peristiwa yang tidak menyenangkan untuk kita jadi self-love ini salah satu faktor penting atau faktor penting untuk teman-teman lakukan untuk memuatkan atau memperlukan mental kita kayak gitu teman-teman jadi kalau sudah ke psikolog sudah ke psikiater apa yang bicara psikolog dan psikiater tetap dilakukan kemudian pulang self-love lagi dan self-love itu di harus teman-teman tidak berhenti kayak gitu oke baik buat teman-teman semua jangan ragu buat datang ke psikolog atau ke psikolog bagaimana sih caranya mengatasi ketakutan untuk berbicara tidak dan menolak kepada orang lain baik itu urusan pertemanan maupun pekerjaan karena kan banget dari kita ataupun saya sendiri kan suka kayak rasa kalau kita gak bisa tuh canggung gitu sengkan gitu kalau maaf ya gak bisa kita pasti terima padahal diri kita tuh sedang butuh buat me time gimana sih ngatasin buat bilang maaf ya gak bisa terus kalau kamu gak bisa misalnya dileparin lagi misalnya si kak mereka aku mau tanya kalau kamu gak bisa terus ada temanmu yang ajakin kamu pergi tapi kamu gak bisa kamu berdekat gak untuk kamu kamu emolinya gak bisa aja gitu nah berarti kita sudah menurut bahwa oh pikiran kita terlalu terlalu banyak mikirin hal-hal yang itu irrasional ada yang banyak mikirin hal-hal yang itu sebenarnya itu perasaan kita aja sebenarnya kita aja gitu dan itu bisa dilakukan teman-teman kalau teman-teman sudah sadar bahwa kebutuhannya teman-teman teman-teman kemudian diungkapkan dengan baik kayak tadi asertif saya sudah kasih contohnya tadi kan kayak ini maaf ya maaf dulu lupa tiga tiga apa tuh tiga kata apa tiga kata yang sangat luar biasa maaf terima kasih tolong kayak gitu jadi maaf ya ada ini bukannya aku bukannya aku enggak enggak sama sama aku lagi enggak bisa aku harus melakukan ABCD atau aku harus istirahat kayak gitu teman-teman jadi tadi sudah kasih contoh paling mati teman-teman bisa pakai itu jadi maaf ya maaf dulu kemudian aku aku enggak bisa karena aku tidur kalau kamu mau besok pagi atau saat aku teman-teman sudah gitu terus ibu kalau gak bisa sekarang aku mau nyasa sama kamu aku enggak bisa ya maaf terus gimana pasti dia akan mikir lagi kalau kecuali kalau orang-orang emang nyibli ya ya aku enggak bisa sorry atau mungkin ya gak bisa ya maaf kita punya punya adil mungkin dia harus takut ya kenapa kamu kok kayak gitu kamu gak suka sama aku bisa digamati mau ngelakuin sesuatu tapi itu teman-temannya tuh di circle-nya itu tuh bikin kata-kata yang bikin dia down dengan embel-embel dimana karena misalnya yang paling menjatuhkan itu adalah perkataan dari orang terdekat contohnya gimana tuh oke mungkin contohnya dari saya sebenarnya saya juga tentang apa tapi gimana ya pendek masuk ke IPB gitu terus temen tuh ada yang bilang ngapain lo disitu nilai lo aja segini gitu emang gak mungkin lo masuk IPB gitu terus abis gitu giliran kayak kita udah mulai dan iyalah iyalah gitu doang bertanda kali suka gitu-gitu kayak dari circle-nya gitu oke jadi ini biasanya banyak memang di remaja di wasa-di wasa awal gitu kayak biasanya kalau pengalaman saya seperti itu jadi kita mungkin secara gitu aja emang terus ngapa kalau nilai-nilai gue segini emang emang gak bisa masuk IPB dia kayak gitu jadi bercadain aja temen-temen jadi kayak dia terima dia ngasih respond kayak gitu terus kita bercadain aja dia bilang bercadain kita bercadain aja emang kenapa kalau nilai gue segini emang gak bisa masuk IPB udah terus setelah CWDFG karena temen-temen sudah tahu potensinya temen-temen kayak gitu percaya temen-temen temen-temen dia tahu potensinya dan percaya kok kayak gitu coba kalau lu diomongin kayak gitu deh perasaan lu kayak gimana tapi sambil kadang-kadang kita gak berani terasa terlalu menyerap emosi negatif karena gak bisa mengkapan apa kita rasakan kita gak bisa bilang gitu temen-temen iya bercadain-bercadain tapi ya gak gitu cukup kali itu kan nyakitin coba lu kalau digituin gimana kayak gitu gitu jadi tadi tadi temen-temen itu bisa diterapin kalau kita mendapatkan circle yang gitu lebih baik kita keluar dari circle tersebut tapi kak pertanyaan terakhir kalau circle yang toxic itu dari keluarga sendiri itu kan gimana kak cara menghadap hal itu tuh sulit banget buat di kita keluar dari keluarga gitu kan kakak gitu kan gak mungkin gimana kita cara menghadapnya oke sebenarnya temen-temen tadi saya juga barusan sebelum ini juga apa ya mengikuti webinar gitu ya jadi sebenarnya kita ketika kita sudah melakukan respon apapun kayak gitu dan ini toxic family ya sebenarnya keluarga itu maksudnya toxic itu bukan sesuatu yang black and white kalau punya keluarga yang gak menyaman untuk kita ayah ibu kakak adik kayak gitu itu sebagai karena ada kekurangan sama kelebihan kita pun juga sebagai anak ada kekurangan sama kelebihan mungkin kalau ditanyakan orang tua kita kadang orang tua kita mikir ini kok anak gue bikin pusing aman ini kok anak gue susah aman dikasih tau gitu tapi mereka mungkin gak berpikir bahwa kita itu anak-anak yang toxic kayak gitu kan tapi kita sebagai anak melihat bahwa orang tua toxic banget sih nah itu makanya perlu adanya kita itu gak sempurna semua manusia itu gak sempurna termasuk orang tua kita termasuk saudara kita termasuk kita sendiri gak sempurna ketika kita sudah menemukan ketiga sempurnaan itu kita bisa memahami bahwa oh oke ayahku itu sukanya marah-marah kayak gitu itu yang mungkin tidak sempurnaan yang mungkin saya lihat tapi that's that is oke itu hanya tidak sempurnaan saya menerima itu apapun bukan sempurna aku kan sebagai anak bukan orang yang sempurna kita menerima setelah kita menerima membuat merelepas circle ke luar gitu gak mungkin itu jangan sampai kayak gitu kan kita menerima kemudian mencoba untuk memaafkan oke orang tua gak sempurna aku kita membuat merelepas circle ke luar gitu gak mungkin itu jangan sampai kayak gitu kan kita menerima kemudian mencoba untuk memaafkan oke orang tua gak sempurna aku pun juga gak sempurna ya sudah kita maafkan berlaku itu berarti kita refleksi lagi kalian atau saudara-saudara kalian tapi ada satu yang gak gue segini aspek satu udah kemudian kita sebagai orang dewasa sebagai remaja teman-teman punya cara berhak untuk memilih perilaku oh kalau ayahku suka marah-marah gitu berarti perlu kayak gimana ya nah ini ke yang ketiga kita mencari kayak kalau udah marah aku ngapain kalau ada momen-momen yang luar desa kalau diingat-ingat ada momen-momen bahagia yang kita kita lalui sama orang tua kita kayak gitu untuk menetralisir menetralisir emosi negatif ya teman-teman jadi diingat-ingat memori yang bahagia kemudian yang keempat minta doa kita sebagai orang yang beriman gitu percaya sama kekuatan Tuhan gitu doa didoain aja orang tuanya semoga memang semoga bapak ibu ayah udah rezekinya lancar aku gak suka marah lagi dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain pada akhirnya nanti keberkahan itu akan turun aja kita teman-teman jadi yang gak bisa kita yang gak apa yang bisa kita lakukan itu untuk ketika kita menghadapi lingkungan kita mereka seperti apalagi kita kayak gitu sereka jadi teman-teman kalau kalian mendapatkan family yang toxic itu kalian sebisa mungkin menunjukkan bagaimana sih biar kita menunjukkan kalau kita tuh bisa buat mereka bangga gitu dan jangan melakukan hal tersebut ke anak-anak kalian karena kalau kalian sendiri pas sekarang gak suka nih dilakukan seperti itu sama orang tua kalian jadi di kemudian hari jangan melakukan hal tersebut ke anak-anak kalian positif di orang tua itu gak ada sekolahnya teman-teman jadi orang tua itu gak ada sekolahnya itu yang kadang juga saya dulu masih dulu jaman-jamannya remaja gitu masih mikir-kirim kenapa sih orang tua saya begini-begini saya semakin nanti bahwa oh ya orang tua itu gak ada sekolahnya itu gak gampang gak ada rumus pastinya jadi itu yang saya terima itu yang saya terima dan saya terima dan saya oke gak masalah saya maafkan terus yaudah aku orang tua aku maksudnya aku masih orang tua itu masih berperan untuk aku jadi yaudah yaudah aja ya diterima dimaafkan apa yang kita bisa lakukan untuk untuk diri kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita kayak gitu benar banget jadi tetap berbuat baik dan jangan selalu jangan punya dendam ke siapapun even itu ke orang tua kita oke kasarnya ini banyak banget pertanyaannya dan cukup berat-berat juga tapi waktu kita udah habis seharusnya udah habis jam setengah 10 tadi juga karena ini terlalu seru jadi mau luar sedikit waktunya oke buat teman-teman webinarnya nanti kita berkodain webinar lagi kita berkolaborasi dengan Psikotalk ID lagi oh gitu ya oke oke buat teman-teman yang mau nanyanya lebih lanjut nih bisa langsung DM ke Instagram Psikotalk ID dan jangan lupa buat nge-follow juga karena banyak banget info-info tentang mental health yang ada disana Psikotalk apa psikotalk apa sih anak bacanya kak Psikotalk ID ya itu menyediakan buat menyediakan buat konsul gak sih kak belum teman-teman jadi ini memang rencana kami tapi belum belum launch ya teman-teman tapi masih rencana konsuling kami tapi di-follow aja terus kalau memang teman-teman memang ingin mau konsuling online konsuling skor jadi sekarang banyak platform konsuling online yang bisa diakses dan kalau Psikotalk ID ini akan launching tapi belum nanti akan kami apa ya segerakan ya dan akan informasikan di Instagram di konten Instagram itu nah maka dari itu teman-teman jangan lupa buat nge-follow Psikotalk ID dan jangan lupa juga buat nge-follow IG Sospemas BMSP IPB banyak banget info-info tentang kalau di Psikotalk ID banyak info-info tentang mental health dan lain sebagainya kalau di Sospemas kita bakal banyak banget info-info tentang segala hari-hari besar yang ada di Indonesia ini berat sekali ada di Indonesia ini oke baik karena kita udah selesai nih kak talk show keduanya kita juga ingin ngasih kenang-kenangan nih cendera mata untuk kak Sarah boleh panitia menampilkan cendera matanya terima kasih panitia sama-sama kak terima kasih sudah meluangkan waktunya oh iya kak lu aku kakak tadi mau ngajak latihan untuk relaksasi nafas ya iya bener-bener diingatkan di apa aku lupa maaf maaf terakhir ya teman-teman ya kita relaksasi nafas bener biar teman-teman juga tenang PTW ini relaksasi nafas ini apa sih relaksasi nafas itu cara relaksasi nafas itu ada tiga karika ada nafas ada imagery itu membayangkan dan relaksasi tapi yang lebih mudah itu menurut saya sendiri itu terkasih nafas untuk tadi itu menurunkan jadi mungkin teman-teman bisa ini yang gak keberatan untuk membuka on videonya jadi biar sama-sama bisa melihat ya oke saya juga lihat ya teman-teman kita praktek bersama iya luar biasa terima kasih teman-teman udah banyak yang buka video oke yang pertama teman-teman silahkan teman-teman duduk secara nyaman senyaman apapun pokoknya nyaman aja kayak gitu terus kemudian kita perlahan kita latihan dulu untuk melaruh nafas dari mulut teman-teman mulutnya dikuncipin kayak kayak orang nyium gitu gitu oke bisa dicoba oke ya oke bisa diciutin kayak orang nyium oke dirasain ada udara keluar ya oke jangan udara teman-teman keluar oke nah kemudian ini nafas itu ada ada senapas 478 penjapan adalah empat hitungan itu menarik nafas dari sehitung dengan empat hitungan empat hitungan kemudian tujuh detik tujuh hitungan itu ditahan ditahan itu sambil perutnya dikembungin teman-teman jadi kondisi perutnya itu membung jadi saya agak naik agak berdiri ya ini ya mengembung jadi perutnya mengembung gitu jadi misalnya teman-teman ngasain kalau saya nafas teman-teman mengembungkan perut diusarin gitu kan kemudian tujuh tujuh detik kemudian dikeluarin selama delapan detik kayak gitu kita coba ya teman-teman oke saya pandu kita mulai dari sekarang coba relax teman-teman relax dulu relax dulu kemudian tarik nafas empat detik oke kemudian ditahan tujuh detik dikeluarin delapan detik oke gimana kecepetankah atau gimana atau kaget kareka kaget 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 dulu ya kaget ya lumayan kaget tapi tapi bikin nyaman gitu udah bikin yang gitu walaupun kaget kita coba lagi ya jadi 4 detik tarik nafas 4 detik ini tarik nafas udah dihitung ya 1,2,3,4 kemudian ditahan 7 detik sambil perlutnya dikembungin kemudian dikembusin sampai 8 detik oke pelan-pelan ya saya saya leading sekarang bisa dihitung dengan perpikiran dengan imaginasi teman-teman di teman-teman 1,2,3,4 naik nafasnya oke tarik nafas sekarang lakain sampai 7 detik jangan lupa perutnya dikembungin oke hembuskan sampai 8 detik oke udah sekali lagi tarik nafas 4 detik oke tahan 7 detik hembusin 8 detik oke gimana rasanya mungkin ada salah satu atau dua beserta gitu ya bisa responnya oke lega kak oke dari aku sendiri lega banget sih kak kayak relax gitu misalnya lega kak lega-lega banget relax katanya oke relax enak oke alhamdulillah jadi itu salah satu salah satu relaksasi bisa teman-teman pakai itu dan itu mudah teman-teman 4, 7, 8 kalau misalnya teman-teman terlalu apa ya tarik nafasnya 4 kayak tersedar gitu misalnya teman-teman tarik nafas bisa 3 ya 3 atau 4 gitu lah seperti itu dan jangan lupa perutnya dikembungin teman-teman karena itu ya fragmanya kan jadi di apa udara itu masuk di parut itu dan ketika dikembungin itu udara memenuhi parut kemudian dikeluarin itu yang bikin relax itu seperti itu dan teman-teman bisa lakukan sampai teman-teman rasa nyaman jadi misalnya 2 kali masih gak nyaman bisa ketiga bisa 4 kali itu teman-teman kalau satu aja bisa oke begitu baik terima kasih banyak terima kasih banyak ke atas ilmunya ilmu teori ilmu praktek ilmu buat menangin diri itu sangat bermanfaat banget buat kita semua terima kasih ke atas waktunya dan ilmu-ilmunya dan terima kasih sudah terima kasih untuk Psycho Talk udah berkenan untuk berkolabasi dengan sospemas BMSV IPB ini buat teman-teman jangan lupa buat follow instagram Psycho Talk ID dan sospemas BMSV IPB karena banyak banget info-info dan teman-teman nanti juga bisa biasanya kan teman-teman suka nge-SG-SG ini bisa banget buat nge-SG ini aja ini dan mention instagram Psycho Talk ID dispemas BMSV IPB terima kasih terima kasih banyak ya kak Sarah atas waktunya sama-sama teman-teman semuanya terima kasih sudah berpartisi pasti dan sangat antusias banget sampai 300 Alhamdulillah untuk mengadakan webinar ini terima kasih banyak terima kasih kak Sarah baik baik oke untuk teman-teman self-love itu gak mudah untuk sebagian orang kenali diri kamu buat diri kamu nyaman jangan paksakan segala sesuatu yang kamu gak bisa berjuang berusaha boleh boleh banget tapi jangan dipaksakan diri kamu punya kapasitas yang pastinya berbeda dengan orang lain untuk teman-teman aku dan semua peserta yang masih bergabung sebagian dari kalian pasti lagi ngerasa tidak baik-baik setidaknya kalian udah bergabung di webinar talk show kali ini setidaknya kalian udah menambah wawasan mengenai mental health dan kita lebih tahu bagaimana untuk memperlakukan diri kita lebih baik terima segala sesuatu apa yang kamu rasakan kamu tuh gak drama kamu juga gak ngerasa sendiri kamu ngerasa sendiri karena kamu tuh belum mengenal diri kamu dan kamu belum mendapatkan orang yang pas untuk menceritakan rasa itu oke jika kamu perlu pertolongan tidak perlu gak usah ragu lagi buat mencari bantuan ke profesional agar kamu gak semakin menyalahkan diri sendiri kamu tuh hebat kamu kuat dan kamu baik semua ini akan berlalu nikmati prosesnya terima kasih sudah bertahan hingga saat ini dan selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung dan berpartisipasi jangan lupa untuk isi absennya ya teman-teman dan jangan lupa untuk follow Siko ID dan Sospemas BMSP IPB demikian serangkaian acara talk hari kesehatan mental sedunia 2020 acara ini kita awali dengan doa dan diakhiri dengan doa doa penuntut akan dipimpin oleh saudara Efri Dwi Prabowo dari program studi teknologi industri ini angkat 57 dipersilahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah rohmanirrohim Alhamdulillah rohmanirrohim dan yuafini ammahu wa yukafi masjidah binalak alhamdul kamayang bah lijal yukawasi musuh panik yukawasi alhamdulillah yukawasi di sini Terima kasih. 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 Terima kasih.